Terima kasih. 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 Jadi pemohon mengulangi lagi satu minggu kemudian untuk datang ke PURES melaksanakan ujian teori maupun praktek kembali. Setelah lulus bagi yang pemohon baru tadi tinggal menunggu lagi di ruang tubuh untuk penceritakan SIM dan SIM akan diserahkan sesuai antrian. Bagi ibu-ibu, jadi ibu-ibu dan anak-anak disiapkan juga ruang anak dan ibu menyusui. Jadi untuk ruang ibu menyusui pun tergabung dalam ruang anak namun ada ruang tersendiri yang di dalam kamar. Jadi sambil menunggu antrian SIM, ini ibu menunggu. Bagi yang menyusui, jadi di dalam sana tidak disiapkan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Pemirsa Bacara Basit Was Group inilah ruangan pelayanan, uang tunggu bagi pemohon SIM yang membawa anak kecil, balita, atau anak-anak. Tersedia ruang yang cukup luas dan lapang ini termasuk ada beberapa alat pelengkapan permainan anak seperti yang itu adalah pagar, mandi, bola, kemudian kuda-kudaan. Dan di pojok sana itu adalah ruang laktasi dan juga ada tersedia air minum di tempat ini. Sehingga pemohon SIM yang kebetulan membawa anak kecil atau balita bisa dapat bersantai di tempat ini sembari menunggu proses SIM yang sedang diurus. Berapa tahun ini anaknya ini? 5 bulan. Oh, baru 5 bulan. Enak berapa, bu? Enak berapa, bu? Jadi bisa santai di tempat ini, bu, ya? Iya. Baik. 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 ini adalah sesi tes lapangan bagi para pemohon sim utama pemohon sim baru dan juga sim perpanjangan dan ini tes lapangan setelah sebelumnya menjalani penjelan berkas dan lain selamat menikmati